Intro Shalom bapak-bapak saudara-saudara kawan-kawan guru-guru sekolah minggu salam jumpa Amang Enang salam semangat dan salam sunedesis pelayanan sekolah minggu melayani sekolah minggu adalah keputusan kita tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita bersama tetap semangat Amang Enang saya tidak tahu apa pergumulan di gereja kita masing-masing perihal pelayanan sekolah minggu namun sebisa mungkin kami tetap membantu saudara-saudara melalui penjelasan singkat Seremon Jamitas Sekolah Minggu ini Tetaplah memberikan pelayanan yang terbaik bagian anak-anak kita, sebab mereka adalah generasi gereja, generasi bangsa, agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta gereja. Dan mari kita tetap mersermon, amang enang, sesibuk apapun, tetaplah menggumuli firman Tuhan. Dan kita sudah memasuki Minggu Estomihi, 19 Februari 2023, Jamita Sekolah Minggu, Masmur 27, ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan, hanya satu ayat, Bapak Sudara-Sudara. Namun jujur saja, sebagai seorang pendeta yang berusaha memberikan perhatian terhadap pelayanan Sekolah Minggu, saya lumayan bergumul, Bapak Sudara-Sudara, memahami firman ini. Kenapa bergumul? Karena kita akan mengkotbahannya kepada anak-anak. Saya garis bawah kepada anak-anak, Bapak Sudara-Sudara. Namun, puji Tuhan, Bapak Sudara-Sudara, saya mengajak kita untuk memahami firman ini dari pertanyaan yang disampaikan, pertanyaan yang tertulis di firman itu. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Nah, kita boleh bertanya hal yang sama kepada anak-anak Sekolah Minggu kita, Mangina. Kita boleh bertanya, misalnya, siapa yang pernah takut? Nah, ini pertanyaan mendasar untuk memahami firman ini. Saya mengajak kita berangkat dari pertanyaan itu. Sebab pun anak-anak pasti pernah merasakan yang namanya takut, apalagi lah anak-anak, sering sekali mereka merasa takut. Nah, ketika kita sudah bertanya siapa yang pernah takut, maka pertanyaan kedua adalah, kenapa mereka takut? Nah, pasti jawaban mereka berbeda-beda. Takut mungkin di malam hari, takut mungkin pada saat disuruh ke ladang oleh orang tuanya, kayak di kampung-kampung ya, Atau di kota-kota, apa yang membuat mereka takut? Apa pemahaman anak-anak kita di kota tentang takut? Pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, Mangina sekali lagi, kita boleh bertanya siapa yang pernah takut, dan yang kedua adalah, kenapa mereka takut? Nah, ini penting untuk kita tanyakan, kenapa, Bapak Sudara-Sudara? Kita mungkin sudah tahu latar belakang kehidupan Raja Daud. Seorang Raja yang dipilih oleh Tuhan, namun mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan. Dan kalau kita baca sejarah perjalanan kehidupan Raja Daud, memang seringkali, Bapak Sudara-Sudara seringkali, Tuhan menolong dia, membantu dia, bahkan dari kejaran musuhnya, bahkan keselamatan secara fisik pun. Tuhan senantiasa meluputkan dia dari kejaran Raja Saul, dan para musuh-musuhnya yang lainnya juga. Apalagi kisah yang menarik, Tuhan menolong dia, membantu dia pada saat melawan Goliath. Kenapa mereka takut? Nah, itu tadi. Daud banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi persoalan. Nah, mungkin anak-anak kita juga pasti akan menjawab hal yang sama. Kenapa mereka takut? Mungkin mereka takut karena apa? Ya, karena ada sesuatu. Mungkin mereka takut karena apa? Karena takut dimarahi orang tua. Takut berjalan di malam hari, dan lain sebagainya. Tentu dasar dari ketakutan itu ada. Nah, ketika kita menanyakan hal yang sama, maka kita jelaskanlah apa yang disampaikan oleh firman hari ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan takut, jangan gemetar. Ketika ada sesuatu hal, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, dan yang harus diingat oleh anak-anak kita adalah Tuhan. Ya, mengenangnya, hal pertama dan yang harus mereka ingat adalah Tuhan. Demikian halnya Daud di teks ini, dan dalam perjalanan kehidupannya. Dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Pun dia dikejar oleh Raja Saul, pun banyak musuhnya, namun dia tetap bersandar kepada Tuhan. Maka, Daud bersaksi bahwa memang Tuhan adalah keselamatannya, Tuhan adalah terangnya. Yang menerangi jalannya pada malam hari, menerangi jalannya ketika dia dikejar musuh, yang menyelamatkan dia dari banyak tantangan mara bahaya, dan juga yang menolong dia pada saat dikejar oleh musuh, dan lain sebagainya. Maka, kita ingatkan kepada anak-anak kita, kita ingatkan kepada anak-anak kita, Tuhanlah nomor satu dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka takut, mereka ingat Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, dan misalnya, contoh sederhana, dalam kehidupan kita, pun dalam kehidupan anak-anak. Salah satu cara untuk mengingat Tuhan, salah satu cara untuk tetap bersandar kepada Tuhan, adalah melalui doanya. Ketika mereka merasakan ketakutan, berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka merasakan ketakutan, percaya kepada Tuhan, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah pun kita demikian, Bapak-Bapak saudara-saudara, tetap kita percaya kepada Tuhan, dan senantiasa mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap menggumuli firman Tuhan, bercerminlah kepada firman Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Semargu ku hitah kemanginang matjamitahu tuakadak danak. Manganinangnya, jangan lupa persiapan pengajaran kita, itu agenda sekolah minggu, buku nyanyian sekolah minggu, buku yang di sekolah minggu, alkitab, bibel, dan alat-alat peraga lainnya. Jangan lupa persiapan, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa sengsara, pra-paskah, paskah, dan pasca-paskah. Tuhan memberkati, Mamaninang, kirim salam untuk anak-anak sekolah minggu kita, dimanapun kita berada. God bless you non-stop.